Bupat Yesambas Adbar Romy Soeli menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau rakor PKK desa sekecamatan Tebas selasa 10 Maret 2020 di Gedung Serbaguna Kecamatan Tebas. Selain Bupat Yesambas, hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK ke Bupat Yesambas Luciana Kosasih Adba, Cammat Tebas, ibu-ibu PKK sekecamatan Tebas, serta para tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupat Yesambas Adbar Romy Soeli menyampaikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan program-program nyata di masyarakat. Mengingat kebupat Yesambas tingkat perceraian, pencabulan, dan lainnya masih sangat tinggi. Oleh karenanya, ia mengajak semua elemen supaya peduli dengan persoalan masyarakat. Soalan ini, supaya apa? Supaya anak-anak kita nyaman hidup ke depan. Supaya anak-anak kita bisa sukses ke depan. Supaya anak-anak kita bisa sukses seperti anak-anak orang lain sukses. Supaya anak-anak kita punya masa depan yang baik, mari kita selamatkah. Mungkin ada ibu-ibu yang mengatakan, Jika hati dia, ya anak-anak orang, ya. Nggak boleh, ya. Ya anak-anak orang. Nah, itu kan anak kita, ya. Harus kita kekak. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak. Mari kami rapat terkait dengan Pak Polisi, dengan Pak Tentara, dengan Pak Jaksa, dengan Pak KPA, dengan Pak KPN. Semua datang. Saya ajak rapat soal ini. Saya berharap kita semua itu harus peduli. Jangan sampai di kampung kita ada orang judi. Laporkan. Mindi-mindi manu keras, laporkan. Ngelen, laporkan. Narkoba, laporkan. Laporkan ke Aparak. Karena ke depan kami akan mengajak semua elemen supaya peduli dengan persoalan-persoalan ini. Bukan karena kita banci, bukan. Tapi karena kita cinta dan kasih sayang kepada mereka. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan mereka dari hal-hal negatif. Agar mereka bisa sukses ke depan. Khususnya untuk generasi muda kita. Nah, ini tidak mungkin upah itu saja. Tidak mungkin polisi saja. Tidak mungkin tentara saja. Tidak mungkin pacar saja. Semuanya harus berperang. Yang kedua. Yang kedua ini persoalan camul. Tinggi juga camul. Yang korbannya adalah Korbannya adalah Anak-anak di bawah umur. Kasian. Kasian itu. Kita akan menjalani Semua persoalan, Penyebab, Faktor-faktor penyebab Terjadinya tingkat percayaan yang tinggi ini. Dan Insya Allah kita akan Melakukan banyak Ruang-ruang mediasi. Sehingga orang tidak bercerai. Saya khawatir Semua orang yang minta cerai Itu Langsung diceraikan. Padahal kan harus ada Mediasi dulu. Harus ada Upaya kita untuk Mendamaikan. Kepada CSM TV, Bupati Sambas Adbaro Bisweli Berpersan kepada Ibu-ibu PKK Untuk selalu membangun Komunikasi yang baik, Saling mergai Dan saling menghormati. Hal ini disampaikan Supaya tercipta Keluarga yang Sakinah, Mawadah, Dan Warohma. Ia berharap Peran masyarakat Khususnya Ibu PKK Untuk dapat memberikan Informasi-informasi Pemerintah Terkait pembangunan Yang ada di Kabupaten Sambas. Di Rapor Kecamatan Untuk PKK Kecamatan Terbahas Tentu Kami hadir Untuk memberikan Pembinaan Salah satunya adalah Terkait dengan Dari mana Membangunan Keluarga Sakinah Mawadah, Dan Warohma Semuanya Harus berawal Dari rumah tangga Semuanya berawal Dari suami Semuanya berawal Dari istri Agar Hadirnya Anak-anak kita Yang membanggakan Anak-anak yang Solehah Anak-anak yang Soleh Dan tentunya Membahagiakan kita Sebagai orang tua Karena Mari kita Bangun Komunikasi yang Baik Kemudian Apa Upaya bagaimana Kita berinteraksi Antara suami isi Secara baik Salih Menghormati Salih Menghargai Dan memberikan Yang terbaik Dari semua pihak Dengan demikian Apa yang ingin Kita inginkan Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Orang-orang Bisa terhujud Dalam kehidupan Keluarga Kita perlu mendengar Informasi Tentang Pembangunan Pemerintah Punya media Untuk menyampaikan Itu kepada masyarakat Tapi mungkin Bisa saja Media yang ada Itu belum Menyentuh Sampai kepada Masyarakat Yang paling terkecil Oleh karena Peran dari masyarakat Dari Peran BKK Peran RT Pada RW Peran kebantuan Peran ibu-ibu BKK Yang ada dari desa Untuk terus Mengabarkan Menginformasikan Apa yang Terjadi Dalam pembangunan Perkembangan Perkembangan Pembangunan Itu lewat Ibu-ibu BKK Mereka punya peran Karena mereka punya jaringan Saya pikir Jaringan ini Kita manfaatkan Sekarang optimal Untuk bisa Menginformasikan Apa yang telah kita Lakukan Di kabupaten Terdita ini Kedepan Harapan kita adalah Dengan Masifnya Penyebaran informasi Mudah-mudahan Peningkatan-peningkatan Yang kurang Kita tingkatkan Yang masih Perlu Kita Apa yang Masih salah Kita betulkan Yang kurang Kita tambah Semuanya adalah Arahnya bagaimana Kita membangun Dengan Berikan yang Terbaik CSN TV Madahkan ye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya